Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidang Salat Isya yang akan dilanjutkan dengan Qiyamun Ramadhan Atau Salat Tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada malam ini merupakan suatu nikmat bagi kita Berkumpul, berjamaah dalam masjid yang insyaAllah diridai Allah ini Untuk melaksanakan ibadahnya Untuk melaksanakan syukur kepadanya Sebab Rasulullah SAW ketika kakinya bengkak Atau beliau salat dalam keadaan kaki yang bengkak itu Aisyah bertanya kepadanya Ya Allah, bukankah kau adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Mengapa sampai salat hingga kakimu bengkak Atau ketika itu bengkak Namun kau tetap salat saja Jawaban yang sangat menarik adalah Rasulullah SAW Bukankah aku ini termasuk hamba Allah yang bersyukur Salatnya Rasulullah adalah cerminan syukurnya kepada Allah SWT Ada sebuah danau Danau yang sangat luas Berbatasan dengan Jordania Dengan Palestina Juga dengan Israel Disebut danau garam terbesar Atau saking besarnya Sampai disebut dengan laut Kita tentu tahu Apa nama laut ini Tidak lain Tidak bukan yang biasa kita kenal Atau biasa kita sebut Dengan laut mati Kenapa disebut dengan laut mati Ada dua perkara Atau dua hal Mengapa danau itu Atau laut itu disebut sebagai laut mati Yang pertama Karena danau itu berada di dalam posisi terendah Jadi aliran sungai Jadi aliran sungai-sungai Semuanya mengalir ke danau itu Namun air yang di danau itu Tidak mampu menembus ke bumi Atau tidak mampu untuk diserap oleh tanah Satu-satunya yang terjadi Kemana air laut itu mengandir Ya menguap ke atas Kita tahu kalau air itu menguap ke atas Kandungan airnya mineralnya tetap berada disitu Ya menguap hanya uap airnya saja Itulah disebutkan laut mati Yang kedua Kenapa disebut laut mati Karena tidak ada kehidupan disana Tidak ada pohon disekitar situ Bahkan ikan pun tidak bisa hidup disana Jangankan ikan Bakteri pun mbak bu Disana itu susah kehidup Maka karena tidak ada kehidupan itu Disebut sebagai laut mati Kita ini manusia Yang menurut ilmu biologi 80% Terdiri dari air Ketika kita tarik benang merah Tentang laut mati dengan diri kita Barangkali mungkin bisa saja terjadi Kalau diri kita itu tidak mengalir Seperti air disana Kita itu juga disebut sebagai orang yang mati Hati kita tidak mengalir Maka hati kita disebut juga dengan hati yang mati Yang bagaimana sih hati yang mati itu? Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 6 insya Allah kita sudah hafal Innal ladina kafaru Sesungguhnya orang-orang kafir Sawa'un alaihim Sama saja Aadzartahum ketika engkau berikan mereka peringatan Amlam tumdirhum Ataupun ketika kamu tidak beri peringatan Ayat setelahnya Allah mengunci mati hati mereka Kata kuncinya Allah mengutup atau mengunci mati hatinya Jadi orang yang tidak mampu mengalir hatinya Ditutup di kuncinya oleh Allah disebut sebagai orang kafir Maksudnya hati yang mengalir itu bagaimana sih mas? Hati yang mengalir masyurul muslimin Rahimahnya warahimahkumullah Itu yang seperti disebutkan dalam surat Muhammad Di potongan ayatnya Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran Am'ala kulubin Atau di dalam hatinya Akfaluha Ada kuncinya Ada tutupnya Jadi hati yang mati Yang tidak mengalir Itu adalah hati yang tidak pernah digunakan Untuk berzikir kepada Allah Hati yang tidak pernah digunakan Untuk mentadaburi Al-Quran Hati yang tidak pernah digunakan Untuk sholat Padahal raganya sholat Raganya sholat Tapi hatinya tidak ikut sholat Raganya puasa Tapi hatinya tidak ikut puasa Padahal Sabtu Rasulullah S.A.W Man soma Ramadan Siapapun orang Yang berpuasa Ramadan Imanan wahtisaban Karena iman Dan ikhlas Karena iman Dan mengharap pahala Gufiro lahu mata Koddam Amin dan bidh Diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Syaratnya Iman Dan Ikhlas Iman dan ikhlas Ini letaknya di mana? Di hati Jadi kalau puasa saja Tanpa hatinya Beriman dan ikhlas Mati puasanya Masyurul muslimin Rahiman Ini sesuatu hal yang menarik Maka ketika kita beribadah Masyurul muslimin Namun tidak mampu Mengaitkan hati kita Dengan ibadah itu Maka itulah hati yang mati Maka betul Ketika salah seorang Datang kepada Rasulullah Bajunya putih Bersih Wajahnya Sangat tampan Datang duduk Di depan Rasulullah Di hadapan para sahabat Kemudian bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Mal islam Apa itu islam? Kemudian Rasulullah Menjawab Islam itu bersyahadat Dan seterusnya Seperti dalam murugun islam Kemudian bertanya lagi Mal iman Apa itu iman? Rasulullah pun menjawab Seperti halnya yang kita kenal Sebagai rukun iman itu Yang ketiga Pertanyaannya Mal ihsan Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab Al ihsanu Ketika kamu Beribadah kepada Allah Ketika kamu Mampu beribadah Kepada Allah Seakan-akan melihat Allah Seakan-akan melihat Allah Bukan melihat Allah Secara langsung Seakan-akan Merasa Seperti melihat Allah Fa'inlam takuntarahu Kalau kamu tidak beribadah Tidak mampu Seakan-akan melihat Allah Kamu Wajib merasa Fa'innahu yalkan Seakan-akan Dia melihatmu Inilah ihsan Level tertinggi Setelah islam Setelah iman Muncul ihsan Ihsan itu dapat digapai Ketika hatinya Mampu beribadah Seakan-akan melihat Allah Atau hatinya Mampu beribadah Seakan-akan Dilihat Allah Itulah Masyural muslimin Rahimani Warahimakumullah Ciri Bagaimana Orang mu'min Yang telah disebutkan Dalam surat Al-Anfal Innamal mu'minuna Iza Dzukirallahu Wajilat Kuluhuhu Disebut Nama Allah Berketar Hatinya Waizat Tuliat Alayhim Ayatuhu Ketika Dibacakan Ayatnya Bertambah Keimanan Di hatinya Sebagai Masyural muslimin Rahimani Warahimakumullah Jamaah Yang hadir Di masjid Yang mulia ini Dicatat Oleh Allah Sebagai orang-orang Yang beriman Dan seorang-orang Yang kuat Dengan imannya Dan Hidup Hatinya Ikut Hatinya Dalam beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apulu awlihada Wa astaghfirullah Innahu Wa al-ghafir Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih